Tim bidang pidana khusus Kejari Sungai Penuh resmi menyetorkan duit senilai 940 juta kekas negara. Duit Iko merupakan duit terkait pekaroh korupsi pada pembangunan jaringan irigasi Sungai Tando tahun 2016. Duit tersebut diterima Kejari Sungai Penuh dari terpidana pekaroh tersebut. Sebagai duit yang dibalikannya, dimana terpidana pada pekaroh Iko bernama Ito Mukhtar. Sebagai mana dalam amal putusan menjelis Hakim Pengadilan Tipiko Jambi, Ito Mukhtar selain dikenokan hukuman penjaro dan dendor, juga diminta nunai kan duit penghenti. Hakim turun memerintahkan jaksat penuntut umum Kejari Sungai Penuh, malikkan kelebihan duit penghenti yanglah dibayarkan Ito Mukhtar sejak awal pekaroh sebesar Rp35.262.000. Ito Mukhtar adalah terpidana yang dihukum selama setahun penjaro dan dendor Rp50 juta. Kasih Penkum Kejati Jamileksi Patarani mengatorkan, duit yang disetorkan kekas negara melalui transfer dengan menggunakan JASO Salasekobang. Masihkan bahwa Kejari Sungai Penuh telah menerima pengembalian uang pengganti antas nama terpidana Ito Mukhtar perkara pembangunan irigasi di Sungai Tanduk, kota Sungai Penuh, yang bersangkutan membayar uang pengganti sebesar Rp1.040.000.000. Dan saat ini sudah disetorkan kekas negara melalui BRI JAPANG Sungai Penuh. Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb.